Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadamu apa yang samar bagimu dari perasaan butuh itu. Sedangkan perasaan butuh yang dibawa sejak pertama kejadian itu tidak bisa dihilangkan oleh perkara yang baru. Al-Muslimin rahimahumullah maksudnya begini. Kita butuh kepada Allah itu sifat yang permanen. Selamanya baik di dunia maupun di akhirat kita akan selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang mewujudkan kita dan karena Allah lah yang menjaga eksistensi wujud kita. Itu satu. Berdua, tetapi sayangnya terkadang kita lupa akan sifat kebutuhan kita kepada Allah. Nah, ketika lupa itulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan asbab-asbab yang membuat kita ingat kembali kepada rasa butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. So, kalau begitu, semua asbab yang ada di dunia ini tidak bisa menghilangkan sifat permanen kita yaitu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Jadi, sifat butuh kita kepada Allah sifatnya permanen. Tidak akan bisa hilang. Tetapi, terkadang kita lupa terhadap hal tersebut. Nah, untuk mengingatkannya Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan banyak hal. Sehingga kita ingat kembali kepada sifat asli kita yaitu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, disini kan ada sifat permanen yaitu butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada hal-hal yang membuat mengingatkan kita kepada sifat permanen tersebut. Apa misalnya? Sakit. Nah, ketika sehat, terkadang kita merasa tidak membutuhkan Allah lagi. Ngapain minta berdoa supaya sehat? Lupa deh kita bahwa kita ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diberi ni'mat indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat kita sehat. Ketika kita lupa itulah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sakit yang hakikatnya. Bentuk kasih sayang Allah supaya kita ingat kembali kepada kebutuhan kita itu. Lu, lu jangan mentang-mentang lagi sehat. Coba kasih sakit aja. Lu langsung tergeletak. Di pembaringan, mata memandang ke langit. Tekok kiri kanan, gak ada yang bisa dilakukan. Dia lemah selemah-lemahnya. Dalam lemah-lemah-lemahnya. Itulah manusia kemudian teringat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata saya ini hamba yang lemah. Sakit pun tidak bisa menyembuhkan sendiri. Oh, karena saya lemah. Saya butuh kepada zat yang tidak lemah. Zat yang super kuat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh kalau sedang sehat. Nah, kita ini manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa tetap hidup di dunia, Allah memberikan ni'mat kedua yang disebut ni'mat indah. Diciptakan bumi bisa ditempati oleh manusia. Coba kalau bumi diciptakan tidak ramah kepada manusia, manusia tidak bisa hidup di dunia. Ditundukan angin, ditundukan langit, semuanya merupakan ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita kadang melupa. Kita sudah kaya, misalnya punya uang banyak, kepengen makan tinggal beli, kepengen jalan-jalan tinggal keluar, kepengen baju tinggal beli. Semua seakan-akan tidak ada peran Allah di sana. Kita lupa. Nah, untuk mengingatkan hal tersebut, terkadang Allah mengutus sesuatu yang dikasih nama miskin. Yang kaya, kasih miskin. Yang usaha miskin lancar, kasih. Usahanya sulit. Singapasih ingat kembali dia, jati dirinya. Siapa jati diri manusia? Al-Faqir. Orang yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa jati diri manusia? Al-Tuaib. Yang sangat lemah. Yang membutuhkan Allah yang maha. Fakotu ka utawi rasa butuh siro, laka kado siro iku da diatun permanen. Wa wudul asbabi utawi tekone bir-bir asbab, asbab iku muda kiro tuntang. Ngeringakan laka maring siro, bima nganyakan ing barang kofiakan samar ngaleka hingga tasa siro, min hasakin asbab. Wal-Faqo tu utawi rasa butuh, al-Zatiyah tu kang-Zatiyah, bukan permanen kalau kusbahal. Mengartikannya. Iku latar pamuha ora bakari ngelengi haing. Permanen al-Faqo al-Zatiyah, opo ar-awaridu barang-barang kan hanya tekok. Jadi singkatnya, sifat dasar kita manusia itu butuh kepada Allah. Ketika kita sedang merasa tidak butuh kepada Allah, itu artinya kita sedang mengingkari sifat dasar kita. Dan Allah yang maha pengasih dan penyayang, kemudian mengutus sesuatu untuk mengingatkan kita, supaya ingat kembali kepada sifat dasar kita misalnya, yang sedang sehat dikasih sakit. Ketika sakit, dia ingat lagi, oh saya ternyata ini orang yang lemah. Kembali lagi kepada Allah, yang sedang kaya dikasih miskin. Kemudian dalam kemiskinan, dia ingat kembali kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.